Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid dua. Dari mulut lorong, lamat-lamat terdengar suara sangka kalah yang merdu, seorang bocah pelayan segera berlari mendekat, sembari berlari ia berseru, sudah datang, sudah datang setelah itu di belakangnya muncullah sepasukan besar pengawal kehormatan. Nyonya itu segera memimpin semua orang untuk dengan amat hormat berlutut ke arah pasukan pengawal kehormatan itu, lalu bersujud. Pasukan pengawal kehormatan itu berjalan perlahan-lahan, setelah sampai di bangku batu untuk naik kuda di depan Wisma, mereka berhenti. Seseorang maju ke depan dari tengah pasukan pengawal kehormatan itu, ia mengenakan jubah panjang merah yang hanya boleh dikenakan oleh pejabat yang pangkatnya di atas golongan 4, wajahnya putih kelimis, usianya sekitar 5. 10 tahun, ia berjalan ke hadapan Nyonya Jin, dengan perlahan-lahan membuka gulungan titah Ibu Suri, lalu dengan khidmat membacakannya, Ibu Suri bertitah, Jiang Xiaoxuan Putri Perdana Menteri yang telah mengundurkan diri Jiang Xiaoxuan, lemah lembut, baik hati, cantik dan penurut, anggun dan menyenangkan, tenang dan bijak. Hari ini ia dinikahkan atas titah kekaisaran kepada putra jenderal besar Jin Datong, Jin Yuan Bao. Titah itu sangat panjang, sehingga membuat orang yang berlutut agak tak sabar. Di barisan belakang pasukan pengawal kehormatan itu, berlutut seorang wanita muda berwajah cantik yang mewah pakaiannya, namun wajahnya sedih dan kesal, sangat tak cocok dengan suasana di sekitarnya yang riang gembira. Sepertinya lututnya kesemutan karena harus berlutut, diam-diam ia bangkit, seperti hendak melarikan diri, namun ikat pinggang pakaiannya yang lebarnya sejari tangan jelas-jelas dicengkeram oleh sebuah tangan besar. Tangan besar itu menariknya keras-keras sehingga wanita itu terpaksa kembali berlutut. Dengan wajah kesal ia meronta, dengan suara rendah ia berkata dengan gusar, Liu Wencao, apa yang kau lakukan? Dengan suara pelan Liu Wencao menegurnya, kian-kian, titah kekaisaran belum selesai dibacakan. Namun wanita yang dipanggil kian-kian itu mengelenggelengkan kepalanya seraya berkata, apa hubungannya denganku? Menyuruhku di sini menonton pernikahan Biao Ge, aku tak sudi melihatnya. Melihatnya terus membantah dengan keras kepala tanpa alasan yang jelas, Liu Wencao merasa agak kesal, ia memelototinya seraya membentak, Liu kian-kian. Ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh ibu suri, kalau kau sekarang pergi, gumu pasti akan sangat marah. Akibatnya pikir sendiri. Kian-kian mendengarkan perkataan itu, ia memandang Nyonya Jin yang sedang dengan khidmat berlutut di depannya, dengan kesal ia mencibir, lalu dengan amat terpaksa membungkuk. Melihat seng adik mau berkompromi, hati Liu Wencao sedikit melembut, dengan lembut ia menghiburnya, bertahanlah, sudah tak terlalu lama lagi. Titah kekaisaran yang amat panjang akhirnya telah selesai dibacakan sampai ke kalimat terakhirnya. Camkanlah kebaikan Seri Baginda yang amat besar. Tertanda Seri Baginda. Suara Kasim Tua itu agak melengking, kedengarannya agak mirip suara bebek, terutama ketika ia sengaja memanjangkan suaranya saat menjura, sehingga membuat orang merasa geli, suasana yang himat dan angker pun sedikit mencair. Nyonya Jin sedikit mengerutkan keningnya, lalu mengangkat sepasang tangannya tinggi-tinggi dengan penuh hormat untuk menyambut titah kekaisaran seraya berkata, Hamba berterima kasih atas kebaikan besar Ibu Suri. Kasim itu tertawa cekikikan, lalu memapah Nyonya Jin berdiri seraya berkata, Nyonya silahkan berdiri. Dengan bantuannya Nyonya Jin perlahan-lahan bangkit, dengan ramah ia tersenyum dan berkata, aku telah merepotkan Kin Gong Gong. Kin Gong Gong melambai-lambaikan tangannya seraya berkata, Aiyya Aiyya, Nyonya kenapa berkata begitu, Nyonya adalah keponakan kandung Ibu Suri, termasuk keluarga kerajaan, aku tak berani menerima pernyataan terima kasih Nyonya. Sambil berbicara ia memandangi para hadirin di sekelilingnya yang perlahan-lahan bangkit, lalu mengumam, maafkan matuh hamba yang lamur, di mana tuan muda. Cepat minta Yuan Bao Gong Zi keluar untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Ibu Suri. Wajah Nyonya Jin yang tadinya penuh senyum berubah menjadi serius, hal ini, puteraku, ia berbalik, namun berhenti di tengah para hadirin, seakan sedang minta pertolongan dari seseorang. Melihat kejadian itu, Liu Wen Chao cepat-cepat bangkit dan berjalan mendekati Nyonya Jin, lalu berbisik di telinga Nyonya Jin, Gumu, kami sudah mencari di seluruh rumah, cuan muda tak ada. Nyonya Jin mendengar perkataan ini, namun ia tak dapat berkata apa-apa, ia sulit untuk menutupi rasa kecewa yang muncul di wajahnya. Puteraku, tak ada, tentunya sedang, sedang sibuk dengan urusan kantor, HMM, kantornya sangat sibuk. Dengan sangat jengahnya Jin memandang Kin Gong Gong, ia mengucapkan perkataan itu seakan dengan kehabisan nafas. Kin Gong Gong tertegun, wajahnya sedikit nampak tak senang, Jin Furen, aku bukannya ingin cerewet, tapi Anda terlalu sayang pada Jin Gong Zi. Tak peduli kantornya sibuk atau tidak, ia kan hanya seorang bukuai. Mana bisa lebih penting dari kedudukannya sebagai ahli waris jenderal? Harta keluarga jenderal Jin ini akan diwariskan padanya, bagaimana Anda bisa begitu memanjakannya? Ketika berbicara sampai di sini, Kin Gong Gong melihat bahwa wajah Nyonya Jin kelihatannya tak senang, maka ia cepat-cepat mengganti pokok pembicaraan. Katanya, tentu saja, walaupun tuan muda sibuk, bagaimanapun juga hari ini adalah hari istimewa yang menyangkut dirinya, bagaimana ia bisa sampai tak hadir, ai, jangan-jangan kalau ibu suri tahu ia akan tak senang. Begitu mendengar perkataan ini, Nyonya Jin tak lagi dapat berbasa-basi, ia menarik lengan baju Kin Gong Gong seraya berkata, Aiyo, Kin Gong Gong, kau telah dengan susah payah didatang dari jauh, tapi aku malah membiarkan Anda berdiri di sini untuk mengobrol, maafkan aku. Silahkan masuk ke rumah. Kin Gong Gong segera tahu maksud Nyonya Jin, dengan wajah berseri-seri ia masuk ke dalam wisma sang jenderal. Liu Wen Chao juga ikut cepat-cepat masuk ke dalam wisma, lalu menyuruh para pelayan menyiapkan hidangan. Lalu ia melangkah ke sisi Nyonya Jin dan berkata, Gumu, rombongan nonaji yang akan segera tiba, aku akan menyiapkan segalanya dahulu. Nyonya Jin menghela nafas pelan, masalah ini sebenarnya harus diurus oleh Yuan Bao, tapi anak itu tak memperdulikannya, ai sehingga harus merepotkanmu. Membantu Gumu adalah kewajiban keponakan. Lagipula, bukankah keponakan adalah pengurus rumah tangga wisma ini? Memang sudah seharusnya aku mengurusnya, Gumu jangan khawatir, keponakan pasti dapat mengatur hal ini dengan baik. Dengan sikap hormat Liu Wen Chao mundur tiga langkah, lalu menyoda. Baiklah, uruslah hal ini, aku selalu mempercayaimu. Nyonya Jin menepuk-nepuk bahu Liu Wen Chao seraya berkata, cepatlah pergi dan cepatlah kembali. Baik, Liu Wen Chao menerima perintah itu, mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan pergi. Langkah kaki Liu Wen Chao, begitu keluar dari taman belakang wisma, tiba-tiba menjadi lambat. Seorang lelaki berjalan ke arahnya, ia mengenakan baju ketat berwarna biru yang rapi, lengannya dililit sebuah ban lengan, dengan selayang pandang dapat diketahui bahwa ia adalah seorang pesilat. Alisnya mencorong ke atas sebagai pedang dan matanya tajam, wajahnya seakan dipotong dengan pisau, sebenarnya raut wajahnya ganteng, hanya saja di matanya nampak sifat kejam yang tak Dapat disembunyikan. Begitu melihat Liu Wen Chao, lelaki itu melangkah dengan cepat ke arahnya, dengan sikap hormat ia berjalan sampai ke belakangnya, lalu melapor dengan suara pelan, rombongan kereta nonaji yang sudah tiba dengan selamat di batas kota. Kalau kita segera pergi sekarang, kita akan dapat datang tepat pada waktunya. Dengan wajah tanpa ekspresi Liu Wen Chao mengangguk-angguk, baiklah, kau pergilah untuk mengatur segalanya. Baik, jawab lelaki itu, lalu ia pergi dengan cepat. Afu, Liu Wen Chao mendadak teringat akan suatu hal dan cepat-cepat memanggil, panggil tabib Gu Chang Feng kemari. Baik. Setengah si Chen kemudian, Liu Wen Chao telah membawa beberapa pelayan dan berjaga di tepi jalan raya menuju kota. Yang berdiri di sisinya adalah seorang lelaki bertubuh ringkih yang memakai pakaian biru safir dari kain katun kasar dan memakai kopiah sastrawan. Lelaki itu sangat jangkung, perawakannya kurus kering, pakaiannya pun kuno, namun ia berwajah bayi. Saat ini ia sedang memandang ke sana kemari tanpa tujuan. Tiba-tiba, ia menatap wajah Liu Wen Chao tanpa berkedip, setelah beberapa lama, dengan agak bersemangat ia memanggilnya, Liu Guanja Liu Guanjia. Namun Liu Wen Chao tak menghiraukannya, seakan tak mendengar panggilannya. Sepertinya akhir-akhir ini kau sangat lelah, warna hitam muncul di antara kedua alismu, sepasang matamu tak bercahaya, napasmu terengah-engah dan lemah, denyut nadimu tak stabil, apakah kau mau aku meracik obat untukmu? Sastrawan itu memandangnya dengan penuh harap. Liu Wen Chao meliriknya, setelah beberapa saat, sepatah kata keluar dari selas-sela giginya, baik. Namun wajahnya nampak enggan. Sastrawan itu kegirangan, dengan bersemangat ia memegang lengan baju Liu Wen Chao, bibirnya sedikit gemetar, Kau, kau apakah kau benar-benar mau minum obatku? Liu Wen Chao meliriknya, dengan tak bersemangat ia menjawab, tunggu sampai aku bosan hidup. Aku pasti akan minta kau Tabib Gu membuatkanku obat untuk membantuku meninggalkan dunia yang penuh penderitaan ini. Begitu ia selesai mengucapkan perkataannya, beberapa pelayan di sekelilingnya tak bisa menahan tawa mereka. Akan tetapi Gu Chang Feng ini sama sekali tak tersinggung, wajahnya masih berseri-seri seperti sedia kala, katanya, benarkah? Kalau begitu kita sudah setuju. Kalau kau ingin memajukan hari itu kau harus memberitahuku hehehe. Liu Wen Chao tertawa beberapa kali, setelah itu matanya bersinar-sinar, kelelahan diraut wajahnya seketika itu juga terhapus. Semua orang memandang ke ujung jalan raya, nampak sebuah rombongan kereta yang dihias perlahan-lahan mendekat diiringi suara terompet dan genderang. Di depan rombongan itu terdapat dua buah panji-panji besar yang bergemerisik di tiup angin, yang sebuah bersulamkan huruf jiang besar, sedangkan yang sebuah lagi bersulamkan huruf-huruf menikah atas titah kekaisaran dengan benang emas. Akan tetapi dari kereta yang terbesar dan paling mewah di dalam rombongan kereta itu, lamat-lamat terdengar suara dua wanita yang sedang bertengkar. Di dalam kereta itu, duduk dua orang wanita. Wanita yang sedikit lebih tua mengenakan baju biru muda dari kain saptin dan rok sutra berwarna kuning muda, rambutnya yang bagai awan gelap disanggul dengan gaya feiksian yang sederhana, sisa rambutnya yang hitam legam tergerai di kedua bahunya, ia tak memakai banyak perhiasan, hanya memakai jepit rambut berbentuk kupu-kupu yang terbuat dari mutiara. Ia tak memakai riasan, matanya yang indah nampak agak gusar, alisnya yang cantik sedikit berkerut, namun membuat orang tergerak, dialah orang yang dinikahkan dengan jenuan bawah atas titah ibu suri, puteri keluarga jiang, jiang ksia oksuan. Saat ini ia sedang mengerutu sambil merapikan buntalannya. Nona yang lebih muda usianya mengenakan gaun merah, namun ia berdandan sebagai seorang pelayan, rambutnya di konde dua, wajahnya berpotongan seperti kuaci, jelas bahwa ia adalah seorang wanita muda yang cantik, namun dahinya berkerut, mulutnya manyun, sambil memegangi jiang ksia oksuan. Ia berkata, Nona, di sepanjang jalankah sudah kabur beberapa kali, mana pernah berhasil? Dengan kesal jiang ksia oksuan memukul tangannya hingga pegangannya terlepas, katanya, ksier, jangan ribut, kau kira kandang ini akan selamanya dapat mengurungku? Cepat atau lambat aku akan berhasil kabur. Mendengarnya berkata seperti itu, ksier lebih ingin menangis lagi, jangan Nona. Kalau kau kabur kami para pelayan ini tak bisa hidup. Mendengar perkataannya itu jiang ksia oksuan tersenyum sedih, katanya, kau tak bisa hidup. Kalau aku dinikahkan dengan seorang asing apakah aku masih bisa hidup setelah selesai berbicara, tanpa ragu-ragu sedikitpun ia membereskan buntalannya. Nona, pernikahan adalah sesuatu yang harus dijalani setiap wanita, dengan siapapun sama saja bukan? Jiang ksia oksuan memandanginya, lalu mendengus dengan sinis, katanya, menurutmu menikah itu cuma pakai pakaian dan makan nasi saja? Kalau begitu apa bedanya dengan binatang? Aliansi di antara keluarga Jiang dan Jin melalui pernikahan atas titah Ibu Suri adalah suatu keberuntungan, banyak orang yang telah memohon untuk mendapatkannya tapi tak memperolehnya. Lagi pula, semasa hidupnya General Jin adalah seorang general yang hebat, soko guru negara, ayahnya adalah seorang pahlawan, Tuan Muda Jin tentunya juga seorang berbakat yang berwibawa. Sekarang kau ribut ingin kabur, jangan-jangan begitu kau melihat Tuan Muda Jin, kau akan tak rela berpisah dengannya. Tapi aku tak menginginkan semua itu, Jiang ksia oksuan merasa agak marah, ia menghempaskan buntalannya keras-keras, lalu berkata, harus ada perasaan cinta yang sungguh-sungguh. Ksi R kau kan juga tahu bahwa aku sudah punya seseorang di hatiku. Si Tuan Muda Li itu, bukan ksia mengulirkan matanya, ia membuka tirai kereta dan memandang keluar, rupanya ia tak ingin membicarakan masalah ini lagi. Kau, Jiang ksia oksuan juga agak marah. Hihihi. Ksi R sengaja tertawa, Nona, kalau kau ingin kabur sekarang sudah terlambat, kau lihatlah. Mendengar perkataan itu, Jiang ksia oksuan menjulurkan kepalanya keluar jendela, dilihatnya bahwa tak jauh dari mereka telah disiapkan sebuah altar penyambutan, dan beberapa orang telah dengan hormat menunggu kedatangan mereka. Bagaimana, bagaimana sebaiknya Jiang ksia oksuan sangat sedih, ia berpaling dan memandang ksi R, lalu mengerutu, ini semua gara-gara kau. Sekarang kereta telah benar-benar berhenti. Dari luar kereta terdengar sebuah suara yang kalem, pengurus rumah Tangga Liu diperintahkan Nyonya Jin untuk menyambut Nona Jiang. Jiang ksia oksuan melihat upacara penyambutan yang meriah di segala penjuru itu, lalu memandangi buntalan besarnya, pikirannya bingung, mereka tak boleh sampai tahu maksudnya setelah berpikir bolak-balik, sebuah ide muncul dalam benaknya, ia berpura-pura tenang, lalu berkata dengan dingin, Liu Guaja silahkan berdiri. Perjalanan jauh membuatku lelah dan tak enak badan, semua upacara dibatalkan, langsung bawa kami ke tempat menginap saja. Liu Wencao memandang tirai kereta yang ditutup rapat-rapat itu, lalu menunduk dan berkata, siap. Sebelum upacara pernikahan Nona akan tinggal di penginapan terbesar di ibu kota yaitu penginapan Heng Chang, semuanya sudah disiapkan. Kami merepotkan Liu Guaja saja. Mohon berangkat sekarang. Dalam suara Jiang Xiaok Suhan terkandung suatu keberanian untuk menghadapi gelombang. Liu Wencao segera berbalik dan menunjukkan jalan, namun sebelum rombongan kereta mulai berjalan, Gu Chang Feng mengambil kesempatan ketika Liu Wencao tak waspada untuk melangkah ke sisi jendela kereta utama. Ia menghadap ke arah kereta dan berkata dengan lirih, apakah Nona tak enak badan? Kenapa bisa ada yang datang kemari? Jiang Xiaok Suhan mendengus dengan kisal, HMM. Mendengar suara itu, Gu Chang Feng menjadi bertambah bersemangat. Tak enak badan itu hanya sebuah konsep, sebabnya bermacam-macam, misalnya karena tubuh belum terbiasa dengan hawa panas atau dingin. Xiaok Suhan Gu Chang Feng adalah tabib kepala di Wisma Jin, aku sedikit mengerti ilmu pengobatan, cuaca di ibu kota sangat berbeda dengan Nanjing, lebih baik Xiaok Suhan membuatkan obat penguat tubuh untuk Nona, Iaiai, Liu Guanjia, lepaskan aku, lepaskan aku. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Liu Guanjia telah menjambak kerahnya dan melemparkannya. Setelah menariknya ke samping, Liu Guanjia mengomelinya dengan suara pelan, Kau sudah sinting, ya? Apa kau berani bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa pada nyonya muda baru ini? Aku cuma ingin menyembuhkan penyakit, mana bisa sampai terjadi apa-apa? Gu Chang Feng sama sekali tak sudi menurut, Ia menjelaskan, aku bisa merapalkan kitab bahan obat senong dari belakang ke depan, Aku juga telah menghafal dan memperaktikan kitab Jingui Yaolue dan Qianjin Yefang. Perdebatan berlarut-larut di antara mereka berdua terdengar sampai ke barisan terdepan rombongan kereta itu, pirai kereta ditarik hingga sedikit tersingkap, Jiang Xiaok Suhan menjulurkan kepalanya dan tertawa sambil melirik Gu Chang Feng. Bapfei wanita yang mempesona. Di sebelah utara jalan Raya Dongsi ada sebuah lorong bernama Lorong Jianzi, di lorong itu terdapat beberapa penginapan dan kedai arak, di setiap tempat hiburan itu setiap malam terdengar musik dan nyanyian, wangi bedak dan parfum mengambang di udara. Saat ini sudah larut malam, tapi Lorong Jianzi masih terang-benderang, di sepanjang jalan tergantung lampion-lampion merah, sehingga kalau dilihat dari jauh, lorong itu seakan sedang terbakar. Bagian depan belasan tempat hiburan besar dan kecil ini menghadap ke jalan Raya, papan nama mereka yang penuh hiasan pun berbeda-beda. Namun belasan tempat ini memajang simbol yang sama di depan setiap tempat hiburan itu berdiri. Tiga gadis muda yang berpakaian seronok dan tembus pandang, mereka melamai-lambaikan selendang sutera mereka seraya memanggil dengan suara merdu, cuan besar, ayo masuk, atau cuan muda, silahkan datang ke sini, kata terakhirnya dipanjang-panjangkan, pandangan meti mereka menawan, gerakan tubuh mereka mengoda, membuat hati kaum lelaki yang lewat bergejolak. Di bagian terdalam lorong Janzi ini terdapat sebuah bangunan yang paling tinggi, gedung itu dihias dengan amat mewah, di menara yang tertinggi digantung tinggi-tinggi sebuah papan nama yang bertuliskan kianjaoge dengan huruf-huruf emas. Jin Yuanbao berdiri di mulut lorong, ia memandang papan nama itu, lalu berbalik menghadap Wong Kiang dan Mazong yang berada di belakangnya dan berkata, Wong Kiang, Mazong, siap, siap, kalian tunggu di luar, tunggu sampai aku menjatuhkan cawan sebagai isyarat, begitu suara cawan jatuh terdengar, kalian langsung masuk dan tangkap orang. Jin Yuanbao menutup kipas di tangannya, lalu melangkah ke kianjaoge. Siap, jawab Wong Kiang dan Mazong. Sebelum Jin Yuanbao mendekati kianjaoge, ia mendengar sebuah suara genit mengambang keluar dari dalam kianjaoge, dengan gembira sekaligus terkejut suara itu berkata, Jin Gongzi, kau sudah berhari-hari tak datang ke sini. Rupanya nama tuan muda Jin ini termasyur, dalam sekejap, kawanan burung kepodang dan burung layang-layang pun datang mengerumuninya, untuk sesaat wangi gincu dan parfum, serta lengan baju yang melambai-lambai, seakan menenggelamkannya. Dengan mahir Jin Yuanbao mengatasi nona-nona ini, dengan tenang ia mencium-cium wangi parfum di tubuh mereka, sekaligus menolak dengan halus belasan orang nona, akan tetapi ia tak menemukan orang yang dicarinya. Si Mucikari tua duduk di tangga mengawasi keramaian itu sambil mengayun-ayunkan sebuah kipas bulat, ternyata Jin Yuanbao memandang rendah mereka semua, ia khawatir bahwa hartawan ini akan kabur, maka ia cepat-cepat melangkah ke depan, sambil tersenyum ramah kepada Jin Yuanbao. Ia berkata, Aieo, selera Jin Gongzi memang tinggi, begitu banyak nona-nona, tapi tak ada satupun yang memenuhi syarat. Jin Yuanbao mengangkat alisnya seraya meliriknya, pandangannya menyapu nona-nona di sekelilingnya dengan angkuh, lalu dengan sombong ia berkata, Uang si Jin ini banyak, tapi cuma bisa mendapatkan gadis-gadis biasa ini. CCK, 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 si Mucikari tua seakan kehabisan nafas, selera Jin Gongzi makin lama memang makin tinggi. Pergi, pergi, kalian semua pergilah. Sambil berbicara si Mucikari, melambai-lambaikan kipasnya untuk mengusir kawanan burung ke podang dan burung layang-layang itu. Pandangan Mace Jin Yuanbao menyapu ke segala penjuru, katanya, apakah semua nona-nona Tianjaoge sudah keluar? Si Mucikari ikut memandang ke sekelilingnya dan berkata, eh masih ada seorang lagi. Kalau begitu kenapa tak cepat-cepat diundang keluar? Mengundangnya keluar, A.I., dengan jengah ia berkata, hanya saja aturan nona ini sangat ketat. Tanda petik. Hah, Jin Yuanbao mendengus dengan dingin. Dari saku dadanya ia mengeluarkan sebatang uang emas, sinarnya berkilauan menyilaukan meta, apa ini akan membuatnya melanggar aturannya sendiri? Senyuseng Mucikari langsung mengembang bagai bunga seruni yang sedang mekar, baik, baik, baik. Jin Gongzi, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, palang pintu belakang Tianjaoge dicungkil dengan sebilah pisau kecil dan perlahan-lahan dibuka, lalu sebuah sosok manusia diam-diam masuk ke dalamnya. Beberapa centeng sedang berkumpul di halaman sambil mengobrol dan bermain kartu, salah seorang dari mereka yang tajam pandangannya melihat sosok manusia itu, ia cepat-cepat berteriak, Hei, kau mau apa? Sosok itu perlahan-lahan berbalik, sinar lentera yang terang-benderang menyinari wajahnya, wajah orang itu penuh berwok ikal, alisnya yang tebal membentuk sebuah garis lurus, ia menggunakan baju brokat, dari dandanannya nampaknya ia adalah seorang bandit dunia persilatan, hanya saja sepasang. Metu besarnya yang tersembunyi di balik alis yang lebat itu berkilat-kilat penuh kecerdasan, tak sesuai dengan penampilannya secara keseluruhan. Si bandit dunia persilatan berjalan sambil terpincang-pincang ke arah para centeng itu, bersendawa keras-keras seperti kebanyakan minum arak, lalu berkata, neneknya, Kian Jaoge ini membingungkan sekali, si tua ini pergi ke belakang dan tak bisa kembali ke kamar lagi. Bicaranya agak pelat. Para centeng sudah biasa melihat kejadian ini, mereka tahu apa yang terjadi, ada seorang mabuk yang tersasar. Salah seorang dari mereka segera melangkah menghampirinya, sambil meringis bermanis-manis ya berkata, Aiyyo, cuan ada di kamar siapa? Bagaimana kalau cuan kuantar ke sana? Mendengar perkataan itu, si bandit memukul pahanya, lalu tertawa dan berkata, Kau mau mengantarku? Hati-hati, nanti si Cui Hong akan menahan kita semua. Hahaha, si tua ini keluar sendiri, maka aku akan harus kembali seorang diri juga. Si centeng memaksakan diri untuk ikut tertawa, lalu segera melangkah ke sisinya dan menunjukkan jalan sambil menggerak-gerakan tangannya, cuan naik tangga lalu belok kiri, kamar yang ketiga adalah kamar nona Cui Hong. Terima kasih, si bandit mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa kepingan uang pelak, para centeng pun segera berjongkok dan memungutnya. Si bandit berjalan dengan jumawa menaiki tangga, namun begitu ia telah berbalik dan memunggungi orang-orang di halaman itu, ia segera menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan tawa, akan tetapi tawanya ini terlalu lebar sehingga salah satu alisnya terjatuh. Setelah alisnya terjatuh, sinar matanya yang jeli sukar untuk disembunyikan, dia adalah si pengemis kotor itu, Yeu Kilin. Ia cepat-cepat menempelkan alisnya, batuk-batuk pelan dan merendahkan suaranya, lalu naik ke loteng. Setelah berjalan sampai ke tangga yang menuju tingkat dua, ia melihat Seng Mucikari berdiri di depan sebuah kamar dengan jengah sambil mengomol panjang lebar, sehari-hari kau tak mau menerima tamu, situ juga tak mau kau temui, dan aku selalu menurutimu. Tapi, ah, cucu, cuan mudajin ini dewa uang, kita tak bisa membuatnya tersinggung, kau harus menemuinya. Dari dalam kamar terdengarlah suara dingin seorang wanita, aku tak kekurangan perak. Begitu mendengar perkataannya, air muka Yeu Kilin sedikit berubah, tak kekurangan perak. Tak kekurangan perak tapi masih menjual diri. Dalam hal ini pasti ada sesuatu yang aneh. Si Mucikari tersenyum kecil, dari lengan bajunya ia mengeluarkan sebatang uang emas, emas itu berkilauan di dalam genggamannya, katanya, kau tak kekurangan perak, tapi apakah kau tak kekurangan ini? Seketika itu juga, seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian daerah barat muncul di depan pintu, ia bersandar dengan miring di ambang pintu, salah satu tangannya memegang sisir kayu dan menyisiri rambutnya, sedangkan yang satu lagi memainkan ujung rambut yang dililitkannya di jarinya. Dari penampilannya ia jelas-jelas pemalas, tapi sangat pandai mengambil hati dengan berbagai kaira. Napas Yeu Kilin tertahan, dengan wajah dan pesonanya yang seperti ini, ia yang seorang wanita pun ikut tergerak, apalagi seorang lelaki. Pandangan matu cucu kembali terarah pada uang emas itu, setelah itu ia perlahan-lahan meletakkan sisir kayu dalam genggamannya, lalu menjulurkan tiga jari tangannya dan memungut uang itu, sembari tersenyum ia berkata, Jin Gong Zitu bagaimana? Menurut pengalaman ku cuan-cuan muda di kota ini banyak yang membuat orang menderita, Mama, kau di depan untuk menunjukkan jalan. Sambil berbicara dengan enteng ia menaruh uang emas itu dalam kutangnya yang memperlihatkan separuh buah dadanya yang putih dan lunak. Melihat kejadian ini, wajah Seng Mucikari langsung berseri-seri, ia cepat-cepat membawa cucu menuruni tangga. Ketika cucu berpapasan dengan Yeu Kilin, cucu meliriknya dengan genit. Yeu Kilin merinding, ia berpaling dan memandang sosoknya yang menjauh sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia benar-benar membuat orang panas dingin. Setelah itu, ia melihat ke kiri dan ke kanan, setelah memastikan bahwa di segala penjuru tak ada orang, ia menyengir nakal, lalu menaiki tangga dengan cepat dan masuk ke kamar cucu. Yeu Kilin memandang ke sekeliling kamar cucu, lalu mulai mengeledahnya. Sambil mengeledah, ia dengan cepat mengembalikan barang-barang itu ke tempatnya semula sembari mengerutu dengan kesal, ternyata Jin Yuan Bao itu bukan orang baik, ternyata ia suka minum-minum dan main perempuan, tunggu sampai kau jatuh ke tanganku, baru tahu rasa kau. Di atas meja tulis tak ada benda apapun, ia berbalik ke arah meja rias. Tanpa sengaja, Yeu Kilin melihat dirinya sendiri di tengah-tengah cermin perunggu, ia segera berdiri tegak dan mengelus janggut di dagunya, memperhatikan dirinya dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki, lalu berkata dengan narsis, walaupun wajahku ditempeli janggut sampai seperti kuas namun tak dapat menyembunyikan raut wajahku, sepertinya masih ada yang dengan sekilas ia memandang meja rias itu, lalu mengambil pensil alis dari kotak riasan cucu dan mengambar delapan tahil alat di wajahnya, setelah itu ia baru mengangguk-angguk dengan puas, benar saja, aku bertambah jantan dan garang ia bahkan berpura-pura tertawa terbahak-bahak dengan bengis di depan cermin itu. Di meja rias pun tak ada benda-benda yang dicarinya, Yeu Kilin menuju ke sebuah lemari perhiasan kecil di atas keng, lalu berjongkok di atas lantai dan menarik keluar laci-laci lemari itu. Hah, ia tercengang melihat benda-benda yang dikeluarkannya dari laci-laci itu, selera nona dari daerah barat ini memang tak umum, cambuk kulit berduri, lilin, tali merah, benar-benar, terlalu, terlalu. Tanda petik. Gambar musim semi. Buang. Buku permainan rahasia. Buang. Apa ini? Pakaian di dalam pembangkit gairah. Bah. Lekas buang. Yeu Kilin menggertakan giginya, kepalanya berkeringat dingin, dengan memberanikan diri ia terus mencari. Apa ini? Yeu Kilin melemparkan benda di tangannya jauh-jauh, wajahnya yang mungil terasa panas membara, barang seperti ini juga ada. Perempuan itu di tempat seperti ini masih kekurangan lelaki. Masih memerlukan benda ini. Tepat pada saat itu, matanya yang tajam menemukan sebuah laci yang ternyata jauh lebih dangkal dari laci di atasnya. Ia cepat-cepat mengeluarkan semua benda dalam laci itu, lalu mengketuk-ketuk dasar laci itu. Benar saja, terdengar bunyi yang menandakan bahwa di dalamnya ada tempat kosong. Yeu Kilin mencoba membuka dasar laci itu, ternyata papan itu dapat bergerak. Papan dasar laci itu terpasang di atas sebuah rongga. Di dalam kotak rahasia itu terdapat sehelai bon yang bertuliskan huruf-huruf besar yang kacau balau, Yeu Kilin memandanginya seraya berkata, Eh! Apa ini? Nona ini dan Nona itu uang. Sejumlah ini dan itu. Ketika ia sedang berusaha keras memahami bon itu, dari luar lamat-lamat terdengar suara Jin Yuan Bao dan cucu yang sedang mengobrol sambil tertawa-tawa, ia cepat-cepat memasukkan bon itu ke dalam kotak kecil itu, lalu dengan enteng mengembalikan benda-benda yang tergeletak di atas lantai ke dalam lemari perhiasan. Yeu Kilin memandang ke segala penjuru dengan cemas seperti seekor semut di atas panci, dua orang cabul ini kenapa begitu cepat datang? Aku harus sembunyi di mana? Bab Fie bandit di bawah ranjang. Saat hendak membuka pintu kamar, cucu mendorong Jin Yuan Bao ke dinding, lalu mengerayangi wajahnya dengan lembut, diam-diam ia merasa girang, cuan muda Jin ini ternyata seorang pria tampan yang jarang ditemui. Untuk mengodanya ia mengangkat beberapa utas rambut Jin Yuan Bao, lalu menempel di tubuhnya seperti seekor belut seraya berkata, Jin Gongzi, kabarnya tuan hanya menginginkan cucu seorang. Jin Yuan Bao mendorong-dorong cucu dengan pelan, namun ia tak dapat mendorongnya pergi, maka ia terpaksa menurutinya dan berkata, nama nona cucu yang harum sudah lama ku dengar, si Jin ini sudah lama ingin melihat wajahmu. Cucu kontan tertawa puas, dengan menja ia bersandar di bahunya, lalu menghembuskan napas hangat ke dalam lubang telinga Jin Yuan Bao, sudah lama mendengar namaku? Kalau begitu kenapa tak cepat sedikit mencariku? Jin Yuan Bao sedikit mengegos, menghindari bibir cucu yang panas membara, sambil tersenyum ia berkata, kalau sudah ditakdirkan tak ada cepat atau lambat. Mendengar perkataan itu, sinar matu cucu sedikit berubah, dengan malu-malu kucing ia menyusup ke dalam pelukan Jin Yuan Bao, siapa yang memberitahu Gongzi bahwa aku adalah takdirmu. Seberkas bau harum samar-samar menusuk hidung, Jin Yuan Bao menghirupnya dalam-dalam, ia sudah tahu apa yang harus dilakukannya, sikapnya segera berubah, ia mengangsurkan kedua lengannya dan dengan intim mengurung cucu dengannya, lalu berkata, minyak wangi rahasia yang penuh keanggunan negeri asing inilah yang memberitahu ku, minyak wangi ini memberitahu ku, bahwa kau lah orang yang ku cari. Apa maksudnya? Cucu memicinkan matanya, lalu tersenyum menawan, kalau sudah ditakdirkan, seribuli jauhnya pun akan berjumpa, Gongzi, kau lah yang ditunggu-tunggu oleh cucu. Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan memegangnya erat-erat, sambil tersenyum ia mengucapkan sebuah perkataan yang berarti ganda, kalau kau ku tangkap, kau akan lari tidak? Apa? Kau cobalah sambil berbicara, cucu mengangsurkan tangannya dan menjambak kerah Jin Yuan Bao, lalu menendang pintu kamar hingga terbuka, setelah menarik Jin Yuan Bao masuk ke kamar, ia membalikan tangannya dan mengunci pintu kamar. Pintu dikunci? Bagaimana Wong Kiang dan Mazong bisa masuk? Jin Yuan Bao cepat-cepat membuka palang pintu itu, tak usah cepat-cepat mengunci pintu, tunggu dulu sampai kita memesan buah-buahan dan arak. HMM, cucu mendesah gengit, ia mendorong Jin Yuan Bao dan sekali lagi mengunci pintu, aku ada di sini apa tak cukup? Untuk kau makan sambil berbicara, ia melemparkan beberapa kerlingan selembut sutra ke arahnya. Jin Yuan Bao merasa suhu mendadak menjadi sedingin es, dengan jengah ia tersenyum-senyum. Gong Zi, malam musim semi sangat pendek, kenapa kita tidak? Sambil berbicara cucu mendorong Jin Yuan Bao ke samping. Jin Yuan Bao melepaskan tangan mungilnya yang nakal, lalu melangkah ke meja bulat di sampingnya, dilihatnya sebuah cawan teh kecil di bawah meja, sambil tersenyum ia berkata, tak usah buru-buru, kita minum-minum teh dan mengobrol dulu. Teh pilihan harus dinikmati, tak boleh diteguk begitu saja. Nona cucu adalah teh pilihanku malam ini, aku hendak menikmatinya dengan seksama dan menyeluruh. HMM, cucu mendekat pinggang Jin Yuan Bao, sambil memeluknya erat-erat, ia berkata, untuk apa minum-minum teh dan mengobrol. Cucu belum pernah bertemu orang yang begitu apatis seperti Gong Zi ini. Sambil berbicara, ia memeluk dan mendorong Jin Yuan Bao sampai jatuh ke ranjang, duk. Namun tak nyana, karena mereka tiba-tiba jatuh ke ranjang, mereka membuat si janggut ikal yang bersembunyi di bawah ranjang terkejut. Yeu Kilin hampir berteriak kaget. Ia cepat-cepat membungkam mulutnya erat-erat, namun dari sela-sela jarinya sebuah makian merembes keluar, dasar pasangan mesum. Bisa tidak pelan-pelan sedikit. Kecantikanku, sekarang dapat ke Gong Zi teliti dan nikmati dengan seksama, dengan manja cucu berkata sambil menggigit-gigit linga Jin Yuan Bao, setelah selesai berbicara ia pun mengangkangi tubuh Jin Yuan Bao, lalu membuka ikat pinggangnya. Jin Yuan Bao menangkap sepasang tangannya, lalu menariknya ke dalam pelukannya, cucu pun ambruk di dadanya, setelah itu ia bertanya pada cucu, minyak wangi yang kau pakai membuat sukma melayang-layang, apakah asalnya dari daerah barat juga? Cucu mengangkat kepalanya dan memandangi garis dagu Jin Yuan Bao yang sempurna, ia membuka mulutnya hendak mengigitinya, namun dihalangi oleh Jin Yuan Bao, ia pun kontan merasa agak tak senang, tentu saja, wanita-wanita Zhong Yuan yang ringkih mana ada yang bisa memakai minyak wangi yang panas seperti api ini. Jin Yuan Bao melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan asal bertanya, kamar nona ini sulit dimasuki, rupanya yang bisa. Masuk ke kamar hanya orang yang sangat akrab denganmu, ia. Mendengar perkataannya itu, cucu berbalik meninggalkannya, lalu duduk di tepi ranjang, ia menjadi sedikit lebih waspada, dengan kesal ia berkata, Gongzi bertanya ini dan itu, apakah Gongzi sama sekali tak tertarik pada cucu? Kalau begitu tak usah memaksakan diri, aku akan pergi ke mama untuk minta ganti orang untuk Gongzi. Sambil berbicara ia bersikap seakan hendak pergi. Nona salah paham, Jin Yuan Bao cepat-cepat menariknya, lalu membujuknya, setelah melihatmu, semua wanita di dunia ini seperti kotoran saja. Sayup-sayup, Jin Yuan Bao seperti mendengar suara seseorang sedang muntah, ia cepat-cepat duduk dan melihat ke kiri dan ke kanan. Ada apa? Tanya cucu dengan heran. Ia kembali mendengarkan, namun tak ada suara lagi, Jin Yuan Bao kembali berbicara, tak ada apa-apa. Wajah cucu nampak lega, ia mulai membuka baju Jin Yuan Bao seraya mengerutu dengan genit, kau bocah nakal ini coba lihat bagaimana jie-jie menghukumu. Jin Yuan Bao kembali menekan jarinya seraya berkata, malam masih panjang, tak usah buru-buru, bagaimana kalau nona cucu menari untuk memeriahkan suasana? Menari? Ya. Jin Yuan Bao mengelus wajah cucu sambil memicinkan matanya, aku ingin melihat apakah pinggang nona cucu selentur pohon liu di bulan ketiga, dan apakah metu nona penuh cinta yang mendalam seperti matu air musim semi bulan keempat. Setelah mengucapkan perkataan ini, ia sendiri juga. Ikut merinding. Orang yang berada di bawah ranjang itu barusan ini merasa mua dan ingin muntah, suara muntah itu tak dapat ditahan olehnya dan terdengar keluar. Sekarang mendengar Jin Yuan Bao kembali berkata demikian, ia merasa sangat muak. Rasa muaknya telah mencapai puncaknya. Ia sangat ingin menerjang keluar, lalu mengeksekusi pasangan mesum ini di tempat. Kalau Gong Zi ingin menonton, cucu akan menari. Setelah berbicara, pinggang cucu mengeliat, ia berjinjit, mundur beberapa langkah, lalu menarikan sebuah tarian erotis yang sangat indah. Walaupun tak diiringi musik, namun genta-genta kecil yang menghiasi tubuhnya berayun-ayun dan berbunyi berdenting-denting, tariannya lebih menarik daripada tarian yang diiringi musik. Sambil mengikuti tariannya, Jin Yuan Bao diam-diam memperhatikan dengan seksama susunan perabot dan detil-detil ruangan itu. Namun orang yang berada di bawahnya saat ini merasa sangat bosan, sambil bertopang dagu ia menonton betis cucu yang dihiasi bel itu bergoyang ke sana kemari di depan matanya. Dalam hati mau tak mau ia mengerutu, kalau kalian berdua ingin melakukan sesuatu, tolong cepatlah sedikit melakukannya, ya. Kalau kalian berlama-lama seperti ini, sampai kapan tuan besarmu ini harus bersembunyi? Sekonyong-konyong, cucu berbalik dan menerjang Jin Yuan Bao hingga terjatuh di atas ranjang, bibir merah yang membara pun ikut menerjang, namun saat bibir merah itu hendak menempel di bibir Jin Yuan Bao, sebuah jari muncul di samping bibir Jin Yuan Bao dan memisahkan mereka berdua. Dengan kesal cucu memandangnya, ia membuka mulutnya dan mengigit jari Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao cepat-cepat menarik kembali jarinya, lalu bertanya, nona cucu, setelah datang ke Zong Yuan, selain menjadi bunga malam, apakah kau sama sekali tak tertarik untuk berbisnis lain? Misalnya berjualan dompet atau perhiasan. Yang menarik bagiku adalah melahapmu, suamiku. Cucu membuka mantel Jin Yuan Bao dan melemparkannya ke lantai. Dalam sekejap semangat Yeu Kilin berkobar-kobar, seakan habis minum darah ayam. Bola matanya bergulir, lalu ia menjulurkan separuh kepalanya keluar, ia ingin melihat, namun tak bisa melihat apa-apa, saking bergairahnya, kepalanya tak nyana membentur papan aling-aling dan menimbulkan sebuah bunyi pelan. Untuk sesaat cucu berhenti beraksi, wajahnya penuh rasa curiga. Jin Yuan Bao kembali menginterograsinya, Nona belum menjawab pertanyaanku, sebenarnya kau punya bisnis lain atau tidak? Setelah mendengarkan untuk beberapa lama, ternyata tak ada suara lain, cucu pun kembali tersenyum, dengan enteng ia melepaskan shalnya, lalu melemparkannya ke lantai, coba kau tebak. Saat shal itu terjatuh ke lantai, sebuah sosok hitam menerobos keluar dari bawah, lalu bersembunyi di balik sebuah papan aling-aling. Walaupun suaranya pelan, namun cucu amat pekat, ia meloncat dari atas tubuh Jin Yuan Bao, lalu melihat ke segala penjuru dengan waspada, setelah berpikir sejenak, ia membungkuk untuk melihat ke bawah. Apa yang sedang dicarinya? Jin Yuan Bao memicinkan matanya, lalu berkata, Nona cucu takut apa? Apa takut pihak yang berwajib menangkapmu? Setelah melihat bahwa tak ada sesuatu yang aneh, cucu kembali bergeirah, ia kembali membuka baju Jin Yuan Bao, kalau petugas datang mereka juga enggan menangkapku. Selagi berdempetan dengannya karena ditarik olehnya untuk membuka bajunya, Jin Yuan Bao tertawa dan berkata, hal itu, hal itu, benar juga sekonyong-konyong ia seakan teringat akan sesuatu hal, di rumahku baru-baru ini ada sebuah perayaan, semua yang datang adalah para pejabat tinggi dan bangsawan, sayang sekali gadis-gadis pelayan di rumah. Semuanya buruk rupa sehingga membuat orang takut, andaikan ada orang seperti Nona cucu ini yang dapat memperbaiki keadaan ini, hal ini akan sangat bagus. Entah kau tahu atau tidak di mana tempat mencari seorang Nona baik-baik yang masih segar seperti itu. Melihat kejadian itu, cucu mengangsurkan tangannya dan memukuli dada Jin Yuan Bao dengan pelan seraya berkata, Aiyo, kalian kaum lelaki ini memang paling jahat, selalu ingin makan buah segar. Di sana pasti ada buah segar, tapi itu perkara nanti, paling tidak malam ini kau adalah milikku. Tanda petik. Mereka berdua saling mengoda dengan santai, akan tetapi si bandit dibalik papan aling-aling yang menonton mereka merasa gelisah, taknya na'ia tak mampu menahan diri dan mengepalkan tinjunya, lalu berbisik menyemangati mereka, Aiyo lepaskan. Lepaskan lagi. Cepat. Cepat lepaskan celananya. Karena tak berhati-hati, ikat pinggang Jin Yuan Bao telah ditarik cucu hingga robek. Yeu Kilin sangat gelisah. Namun tak nyana, Jin Yuan Bao membalikan tubuhnya, alih-alih bertahan. Ia sekarang menyerang, ia menindih cucu di bawah tubuhnya, lalu perlahan-lahan membantunya menanggalkan bajunya, tapi ia selalu tak berhati-hati sehingga membentur bagian tubuh cucu yang gatal, sehingga membuatnya tertawa genit sampai terengah-engah sambil berulang kali menghindar. Karena nona cucu sudah mengenal baik semua orang di Kianja Oge, nona pasti kenal tak sedikit gadis-gadis yang segar, atau rekomendasikanlah sebuah tempat padaku, supaya aku bisa mencari nona-nona kecil itu Jin Yuan Bao berbicara sekaligus bertanya. Cucu mengerutu dengan genit sambil menusuk kepala Jin Yuan Bao dengan jarinya, sedang makan nasi di mangkuk sendiri tapi terus melirik mangkuk lain, Gong Zi merusak suasana saja. Malam ini kita tak berbicara tentang orang lain, hanya kau dan aku saja setelah selesai berbicara, ia kembali menarik celana Jin Yuan Bao. Tak nyana cucu bersikap begitu intim dengannya. Karena ia akan segera dapat melihat tempat yang ingin dilihatnya, Yeu Kilin sangat bergeirah, mau tak mau ia pun bersuara. Walaupun suara itu amat pelan, namun cucu yang sangat waspada mendengarnya, dalam sekejap mata, raut wajahnya berbah. Ia mendorong Jin Yuan Bao keras-keras, lalu melompat ke bawah dengan sebat, dengan kaki telanjang ia berlari ke depan papan aling-aling, lalu membukanya. Namun tak ada seorang pun, hanya ada sebuah jendela yang telah terbuka. Cucu tertegun sejenak sambil memandang jendela itu, ia terkejut. Setelah itu ia memandang Jin Yuan Bao dengan cemas dan takut, katanya, Gongzi, kau apakah kau datang seorang diri? Dengan santai Jin Yuan Bao mengenakan pakaiannya, lalu duduk, tentu saja sendirian, apakah nona cucu menyembunyikan tamu lain? Entah kenapa, wajah cucu menjadi agak pucat, ternyata ia merasa tegang, tidak, tidak. Cucu tentu hanya melayani Gongzi seorang. Hanya saja malam sudah larut, Gongzi pulang saja dulu ke rumah untuk beristirahat. Jin Yuan Bao memicinkan matanya dan berjalan mendekatinya beberapa langkah, apakah ini perintah supaya tamu pulang? Nona sepertinya punya banyak beban pikiran dan rahasia. Aku, cucu berkata sambil tersedan. Justru pada saat itu, Yeu Kilin yang bergelantungan di luar jendela tak dapat bertahan lagi, ia mengerahkan tenaga kepinggang dan perutnya untuk berdiri supaya ia dapat menghembuskan nafas, namun karena tak hati-hati, Iyeo, ia terjatuh ke dalam kamar, dalam sekejap, ia pun membentur papan aling-aling sampai ambruk. Ketiga orang dalam kamar itu sama-sama terkejut, mereka saling memandang dengan tercengang. Sebuah ide muncul dalam benak Yeu Kilin, ia melompat, dengan cepat melangkah ke arah cucu, lalu menunjuk hidungnya sambil memaki-maki, kalian perempuan bau. Kau bukannya berjanji bahwa seumur hidupmu kau hanya mencintai aku si tuan besar, dan hanya bersedia melayani ku si tuan besar seorang. Cucu tertegun, kau. Kau itu. Yeu Kilin tak menunggu pertanyaan cucu, ia berbalik menunjuk batang hidung Jin Yuan Bao, kau juga anak muda tukang foya-foya dari keluarga mana? Kau pikir kau siapa, berani-beraninya makan cucuku? Kalau kau ingin merebut kekasih tuan besarmu ini, ayo adu jotos dulu. Jin Yuan Bao mengayunkan tangannya dan memukul tangan Yeu Kilin hingga jatuh, dengan gusar ia berkata, dasar cabul saat ini, untuk berlagak marah, ia mengambil cawan teh di atas meja dan melemparkannya keluar jendela. Namun tak nyana, Yeu Kilin menyambut cawan teh itu, lalu memelototi Jin Yuan Bao, dengan kesal ia berkata, eh, senjata rahasia. Baik, cuwan besar akan mengulitimu dulu. Cucu, seleramu kok jelek seperti nenek-nenek, kenapa kau bisa suka pada bocah cantik seperti ini? Bocah cantik? Amarah Jin Yuan Bao memuncak, ia melirik seng lawan, mukanya penuh bopeng-bopeng begitu, mana bisa disukai non-anona? Salah, sekarang bukan waktunya membicarakan topik itu. Sambil menggertakan gigi, Jin Yuan Bao memelototinya, lalu melihat ke kiri dan ke kanan, dilihatnya beberapa buah cawan berserakan di lantai, namun dengan menggunakan kedua belah tangannya, Yeu Kilin dengan gesit mengambil cawan-cawan itu. Akhirnya, ketika sebuah poci teh melayang ke arahnya, ia bahkan mengaepnya dengan kakinya. Jin Yuan Bao merasa kesal, ketika ia baru hendak mengambil cawan-cawan itu, ia mendapati bahwa permukaan meja sudah kosong melompong, sehingga poci teh pun ikut dilempar olehnya. Heheheh, Yeu Kilin tertawa jahat, lalu menjulurkan tangannya dan menarik baju Jin Yuan Bao seraya berkata, coba lihat, hari ini aku si tuan besar akan mengulitimu. Kau, kau, kau cari mampus, Jin Yuan Bao berulang kali menangkis pukulan, tapi ilmu silat tangan kosongnya sangat cetek. Mana bisa dibandingkan dengan Yeu Kilin yang lihai ilmu silatnya, tak lama kemudian baju luarnya telah ditarik hingga terjatuh. Ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berkelit ke sana kemari di dalam kamar itu. Ia beberapa kali hendak menerjang keluar dari pintu, akan tetapi ia selalu ditarik kembali oleh Yeu Kilin. Si muka boteng ini tentunya bukan penyuka sesama jenis. Ketika berpikir sampai di sini, Jin Yuan Bao makin panik, ia cepat-cepat menghadap keluar dan berteriak minta tolong, Wong Kiang, Mazong. Bapi eks pemaksaan yang gagal. Wong Kiang dan Mazong yang berjaga-jaga di jalan di depan Kian Jao Ge, selalu mengawasi loteng dengan waspada, namun isyarat yang sudah disepakati sebelumnya tak kunjung datang. Saat mereka sedang berdebat apakah mereka harus naik untuk melihat keadaan, mendadak terdengarlah jeritan Jin Yuan Bao yang amat pilu, mereka berdua menjadi pucat pasti saking kagetnya dan segera hendak menerjang naik loteng. Tepat pada saat ini, muncullah dua orang berpakaian hitam yang menikam dari samping, tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menyerang, rupanya mereka juga pesilat, mereka mengetung mereka berdua dengan ketat. Dalam kekacauan itu, mereka berdua menjadi tak bisa memperhatikan keadaan di sekitar mereka, di sebuah sudut tembok di samping mereka, berkelebatlah sebuah sosok jelita, yaitu seorang wanita yang wajahnya separuh tertutup cadar dari kain sutra tipis, ia buru-buru menghindari keempat orang itu, lalu berjalan ke sudut jalan. Setelah melewati pintu masuk Tian Jao Ge, wanita itu masih menengok ke belakang dengan cemas, matanya yang penuh pesona bagai pantulan cahaya mentari di atas sombak yang bergulung-gulung itu tak mungkin dimiliki orang lain selain Seng Prima Dona Tian Jao Ge, cucu. Melihat tak ada orang yang membuntutinya, cucu tak lagi bimbang dan segera meninggalkan tempat itu dengan cepat. Namun saat ini di kamar cucu di dalam Tian Jao Ge, Ye Uki Lin dan Jin Yuan Bao sedang bergumul, pose mereka saat berkelahi agak memalukan, seperti anak kecil yang sedang berkelahi, berguling-guling ke sana kemari di dalam kamar, seandainya saat ini ada orang yang masuk ke kamar, orang itu pasti akan tertawa sampai mulas. Jin Yuan Bao berusaha mati-matian untuk meloloskan diri, tapi pada dasarnya ia memang tak bisa bersilat, setelah beberapa ronde, ia pun harus menelan kekalahan. Sekarang ia ditunggangi oleh Ye Uki Lin, tak bisa berkutik. Seret, baju atasannya telah dirobek Ye Uki Lin. Jin Yuan Bao amat gusar, sambil mengertakan gigi, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan memiting leher Ye Uki Lin. Untuk sesaat Ye Uki Lin tak dapat melepaskan diri dari pitingannya, tenaganya memang tak sekuat tenaga Jin Yuan Bao, selagi ia tak berverjaga-jaga, Jin Yuan Bao berhasil membalikan tubuhnya dan menindihnya, sehingga sekujur tubuhnya tertindih di bawah tubuh Jin Yuan Bao. jarak di antara ujung hidungnya dan ujung hidungnya tak sampai satu sentimeter. Ye Uki Lin sudah begitu besar, namun sampai saat ini ia belum pernah sedekat ini dengan seorang lelaki, dan juga untuk pertama kalinya menemui seorang lelaki asing seorang diri. terima kasih. Terima kasih.